Semuanya siap terima berkat firman Tuhan hari ini. Ini hari yang spesial, hari yang pertama, bulan terakhir tahun 2024, bulan Desember. Dan firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini kepada kita semua, judulnya adalah, Yang Dikatakan Akan Terlaksana. Saya berdoa setiap firman Tuhan, setiap remah, setiap janjinya yang diperkatakan atas hidup saudara, semuanya terlaksana. Amin. Dan di dalam firman Tuhan ini kita akan belajar tentang dua pribadi seputar kisah Natal, yang mana mereka mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka, apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu yang sungguh-sungguh terjadi dan mereka alami dalam kehidupan mereka. Dua orang ini, yang satu adalah Maria, dan yang kedua adalah Elizabeth. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Lukas 1, ayat yang ke-30 dan 31 terlebih dahulu. Saya bacakan buah saudara. Kata malaikat itu kepadanya. Tentunya malaikat ini berkata-kata menyampaikan siapa? Perkataan Tuhan sendiri. Apa katanya? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Yang mana secara manusia perkataan ini sesuatu yang illogical. Sesuatu yang enggak logis, sesuatu yang enggak masuk akal, kenapa? Karena Maria belum bersuami, dan tanpa laki-laki bagaimana mungkin Maria bisa mengandung dan melahirkan bayi. Tapi sekali lagi saya mau ngomong sama saudara. Karena yang berkata adalah Tuhan, maka yang tidak mungkin, jadi mungkin. Sungguh-sungguh terlaksana, dan itu dialami oleh Maria. Saya berdoa ya dalam hidup kita, apa yang dialami Maria. Perkataan demi perkataan yang dari Tuhan, satu demi satu terjadi. Terjadi, remat dari Tuhan jadi, deklarasi yang daripada Tuhan jadi, nubuatan yang dari Tuhan jadi atas kehidupan kita. Dan enggak peduli seberapapun enggak mungkinnya, seberapapun mustahilnya, tapi sungguh-sungguh terjadi. Kita alami, terlaksana dalam hidup kita. Apa yang dikatakannya terjadi. Nah sekarang kita baca ayat 36 dan ayat yang ke-37. Kali ini gantian tentang Elizabeth. Dan sesungguhnya, Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut, apa? Mandul itu. Ayat 37. Ayo kita semua baca bersama dengan iman, dengan keras. Satu, dua, tiga. Sebab, bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Walaupun disebut mandul. Walaupun dia sudah lansial. Tetapi karena Tuhan yang ngomong sama dia, maka yang dikatakan itu, sungguh-sungguh terlaksana. Nah, kalau Anda lihat, dua pribadi ini, Maria dan Elizabeth, ini kontras. Yang satu masih muda banget. Yang satu sudah sangat tua. Dua-duanya beda jauh usianya. Tetapi dua-duanya ngalami kuasa Tuhan. Dua-duanya ngalami semua perkataan, semua firman Tuhan, remah, dan janji Tuhan. Dalam hidup mereka, sungguh-sungguh terlaksana. Oke, nah kita akan belajar dari kisah mereka ini. Supaya kita masing-masing juga bisa mengalami itu. Di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya, saudara aku, kita masuk di bulan yang ajaib. Bulan Desember ini saya mau deklarasikan untuk hidup Anda semua, jemaat keluarga Allah yang ada di tempat ini. Juga Anda yang mengikuti secara online. Ini akan jadi bulan keajaiban. Bulan mujizat. Bulan jawaban doa dari Tuhan. Bulan pengenapan janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Dan ha-ha yang harusnya tidak mungkin. Tapi satu demi satu terlaksana, terlaksana, terlaksana. Dan terjadi itu di dalam kehidupan saudara. Amin, Anda ready? Kita belajar bersama ya. Yang pertama kita akan melihat dari kisahnya Elizabeth terlebih dahulu. Elizabeth ini kalau orang ngomong, saudara aku, dia dalam keadaan yang sudah terlambat. Oke, sudah terlalu tua. Lanjut usia. Untuk bisa hamil. Apalagi dia bisa punya anak. Jadi secara manusia, orang ngomong gak mungkin. Elizabeth sudah melewatkan masa-masa terbaik dalam kehidupannya. Masa-masa yang subur bagi seorang wanita untuk bisa punya anak. Masa-masa yang ideal itu sudah lewat. Gak ada lagi. Secara manusia sudah gak mungkin. Tapi tahukah saudara, Tuhan Allah yang kita sembah, tidak butuh masa-masa terbaik kita untuk melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Buat kita mungkin pertimbangan kita harus gini, harus gitu. Untuk saya bisa punya anak, untuk saya bisa punya rumah, untuk saya bisa menikah, untuk saya bisa ngalami ini, itu. Maka keadanya harus begini, harus gitu. Idealnya mungkin secara manusia seperti itu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, Tuhan tidak butuh semua situasi ideal. Karena di dalam kondisi yang paling tidak ideal, kuasanya sanggup bekerja. Justru di dalam kelemahan kita, sempurna. Kuasa Allah bekerja sempurna. Kuasa Tuhan bermanifestasi dan mujizatnya bisa jadi dalam hidup kita. Yang mana Elisabeth dalam keadaan yang sudah terlambat, sudah lewat masa itu buat Elisabeth, tapi nyatanya yang dikatakan Tuhan tetap terlaksana. Apakah ada di antara saudara saat ini, yang ngalami situasi seperti Elisabeth, secara manusia, too late. Sudah terlambat. Sudah terlambat untuk bisa disembuhkan. Kalau penyakit itu ditemukan waktu masih stage-nya satu, tahapan awal, mungkin masih bisa diobati dan disembuhkan. Tapi kalau kankernya, stadiumnya sudah tiga, stadiumnya sudah empat, secara medis, tidak bisa disembuhkan. Sudah terlambat. Kadang-kadang orang ada dalam situasi yang seperti itu. Atau mungkin di antara saudara, ada yang secara usia, atau secara masa kehidupan dalam hidup saudara, sudah terlambat untuk bisa punya rumah sendiri. Anda berjuang, Anda berharap, Anda punya strategi ini itu, tapi sudah lewat semuanya, perhitungannya meleset, rugi lagi, jatuh lagi ngalami setback, kehilangan, kebangkrutan, dan lain sebagainya. Sehingga harapan dalam hidup, bisa punya rumah, buat keluarga, seolah-olah sudah terlambat. Mungkin ada lagi di tempat ini yang harapan untuk bisa menikah, sudah terlambat. Harapan bisa punya anak, sudah terlambat. Harapan untuk mencapai impian, mencapai visi, yang dulu waktu engkau muda, dulu waktu pertama kali, Anda begitu bersemangat untuk mengejarnya. Tapi seolah-olah ini, sekarang ini, Anda dalam keadaan yang semuanya sudah terlambat. Tapi hari ini saya mau bicara kepada saudara yang merasa sudah terlambat. Jangan lupa loh, Musa juga pernah ada dalam kondisi seperti itu. Waktu itu usianya 80 tahun. Dan Musa itu yang ngomong, di dalam satu ayat firman Tuhan, masa hidup manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Nah dia sudah umurnya 80 tahun waktu ngomong kayak gitu. Artinya dia menyadari dalam kehidupannya mungkin sudah di babak final. Artinya secara manusia sudah hopeless. Sudah selesai. Sudah tinggal sedikit lagi waktunya. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Saat dunia berkata, bahwa kamu sudah habis. Kamu sudah selesai. Tapi ternyata Tuhan ngomong sama Musa, aku baru mulai loh. Justru di umur 80 tahun yang dia pikir sudah titik, sudah finish. Itu justru titik start buat Tuhan. Untuk mulai bekerja dalam hidupnya. Itu titik awal buat Tuhan. Untuk mulai mengurapi dia. Mengutus dia kembali ke tanah Mesir. Untuk membebaskan umat Israel. Untuk membebaskan umat Tuhan. Dari perbelenggu, dari belenggu perbudakan Mesir itu. Dan kemudian Tuhan pakai Musa, jadi pahlawan besar bagi bangsa Israel. mulainya umur 80 tahun. Dan 40 tahun berikutnya. Orang yang ngomong umur hidup manusia 80 tahun. Tapi dia sendiri diperpanjang Tuhan. Sampai umurnya 120 tahun. Dan 40 tahun terakhir dalam hidupnya itu. Itu adalah tahun di mana mujizat terjadi. Kemenangan, kemuliaan Tuhan. Dinyatakan perkara-perkara yang hebat. Yang melampaui akal dan bayangan manusia. Itu yang terjadi di dalam kehidupannya. Saya tahu ada seseorang di tempat ini. Selama ini mungkin Anda berpikir sudah terlambat. Karena itu ya sudah. Di jalan ini aja mau gimana lagi. Tapi hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara. No, tidak terlambat. Tuhan baru mulai. Titik Desember ini. 1 Desember hari ini. Ini titik awal. Tuhan akan membuka babak yang baru. Akan membuka momen yang baru. Dalam hidup saudara. Ini akan jadi momen keajaiban. Momen kemuliaannya dinyatakan. Momen terobosan-terobosan. Dan kemenangan-kemenangan yang besar. Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Sekali lagi saya ulangi. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Mungkin buat manusia pernikahan saudara sudah terlambat untuk dipulihkan. Terlalu banyak kekecewaan. Sakit hati dan kesalahpahaman. Gimana mungkin bisa. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Bahkan di tengah-tengah kita. Di gereja kita. Ada berapa banyak pasangan yang sudah bercerai. Tapi bisa dipulihkan lagi loh. Ada berapa banyak jemaat keluarga Allah. Yang ngalami. Sudah belasan tahun. Tidak pernah ketemu lagi. Sama suaminya dulu. Tapi saudara tahu enggak. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Yang manusia ngomong nasi sudah menjadi bubur. Tuhan bisa pulihkan loh. Sudah enggak ketemu 17 tahun. Tapi Tuhan pertemukan. Dan pernikahnya bisa dipulihkan kembali. Kalau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur. Tuhan bisa mengubah bubur jadi nasi. Nasinya bukan nasi biasa. Nasi goreng istimewa. Tuhan juga bisa kerjakan itu dalam hidup saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi untuk Anda memulai sesuatu yang baru. Untuk saudara mengejar satu visi. Satu remah yang baru. Yang Tuhan berikan di dalam hati saudara. Tidak ada kata terlambat. Mungkin Anda sempat berpikir di dalam benak saudara. Seandainya saja. Kalau saja. Aku memulai lebih awal. Maka. Mungkin ada lagi di antara saudara yang berpikir. Kalau saja aku punya kesempatan seperti yang dia punya. Seperti yang temanku punya. Mungkin aku akan jadi beda hari ini. Saya mau ngomong sama saudara. Buat orang secara dunia. Akan ngomong kalau saja. Tapi hari ini. Firman Tuhan berkata sama saudara. Bukan kalau saja. Tapi mulai sekarang. Sekarang juga. Tuhan akan kerjakan itu. Dalam hidup saudara. Tuhan turut bekerja. Dalam segala perkara. Mendatakan kebaikan lagi. Kebaikan lagi. Akan ada kesaksian lagi. Kesaksian lagi. Yang Tuhan akan nyatakan itu. Dalam hidup saudara. Sekali lagi. Tidak ada kata terlambat. Ayo wake up saudaraku. Sadar. Sadar. Engkau selama ini mungkin sudah tertipu. Sama iblis yang ngomong kamu sudah terlambat. Sudah gak ada apa-apanya. No, no. Tidak ada kata terlambat. Gereja kita di Jakarta ini salah satu buktinya. Gereja ini dulu pernah jalan selama 10 tahun. Tapi bukannya maju. Sangat struggle. Sangat bergumul. Ngalami keguncangan. Kemunduran. Terus menerus. Sampai di titik terakhir lagi. Gak bisa dipertahankan lagi. Dan akhirnya tutup. Orang kalau ngomong. Artinya sudah terlambat. Sudah hopeless. Sudah titik ini. Sudah benar-benar. Sudah selesai. Sudah tutup. Secara manusia tidak ada harapan. Tapi di mana orang ngomong tidak ada harapan. Tetapi firman Tuhan ngomong. Pengharapan akan Allah. Tidak mengecewakan. Dan di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Keadaanmu sekarang mungkin titik. Tetapi bersama Yesus titik. Bisa dibuat jadi koma lagi. Bisa dibuat jadi koma lagi. Babak berikutnya bisa dimulai lagi. Yang mana secara manusia sudah selesai. Semua upaya sudah dilakukan. Dan gagal. Dan tutup gereja ini. Tapi bisa dibuka kembali. Dan kemudian ketika Tuhan bekerja. Maka hari ini kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Bagaimana mungkin gereja yang begitu hopeless. Sekarang kita sudah ada di Soho Kapital. Lantai 11. Full lantai ini. Setiap minggu enam kali ibadah. Bukan cuma itu saja. Kita punya tempat yang baru lagi. Di Haleluya Center. Di Pantai Indah Kapu. Dan di sana ada tiga kali ibadah. Dan saya tahu Tuhan baru pemanasan. Orang ngomong sudah terlambat. Tapi Tuhan ngomong ini baru permulaan. Oh Tuhan akan rubah kesaksian saudara. Tuhan rubah babak berikutnya dalam hidup saudara. Tuhan akan berikan kesaksian-kesaksian yang baru. Yang beda dengan kesaksianmu di masa lalu. Kesaksian kemuliaan. Tuhan yang akan nyatakan dalam hidup saudara. Sekali lagi. Tidak ada kata terlambat. Anda tidak terlambat untuk maju di dalam Tuhan. Anda tidak terlambat untuk mulai terlibat di dalam melayani Tuhan. Anda belum terlambat untuk bersaksi. Dan kemudian mulai memberitakan Injil. Menyelamatkan keluarga dan teman-teman. Orang-orang di sekeliling saudara. Biarlah bulan Desember nih Tuhan pakai sebagai bulan. Dimana Tuhan ngomong ini titik awal. Yang selama bertahun-tahun kemarin tertunda. Tidak dilakukan. Tapi startnya. Desember. Desember Anda mulai bersaksi. Desember ini Anda mulai menyelamatkan jiwa. Menjangkau jiwa. Desember ini Anda mulai terlibat di dalam pelayanan. Desember ini Anda mulai ikut daftar di dalam. Psalm. Retreat encounter. Skema perjalanan rohani. Itu ada di gereja kita. Jadi skema perjalanan rohani itu. Kita buat SPR namanya. Itu untuk menuntun setiap jemaat keluarga Allah. Supaya ngerti. Bahwa setelah kita ikut Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka gak titik sampai disitu. Ada step-step berikutnya yang perlu kita ikuti. Makanya disebut skema. Setelah Anda terima Yesus berikutnya baptis air. Jangan tunggu lagi bulan Desember ini melangkah baptis air. Ini akan jadi bulan istimewa. Di bulan Natal Anda baptis air. Oke. Anda yang belum ikut Psalm. Kenapa gak saudara mulai ambil komitmen? Di bulan Desember ini daftar dulu babak berikutnya Psalm. Anda mulai. Jadi hari ini saya mau katakan sama saudara. Tidak ada kata terlambat. Itu yang pertama. Sekarang pribadi yang kedua. Tadi siapa? Setelah Maria. Oh sorry. Setelah Elisabeth. Yang kedua adalah Maria. Dua-duanya ini kontras. Kalau tadi Elisabeth. Orang ngomong sudah terlambat. Too late. Tapi Maria sebaliknya. Orang ngomong ini terlalu muda. Orang ngomong ini terlalu dini. Saudaraku manusia itu selalu punya standar ini. Standar itu. Harus gini. Harus gitu. Supaya bisa mujizat terjadi. Supaya bisa punya rumah. Supaya bisa ngalami keberhasilan. Supaya bisa ini bisa itu. Harus gini harus gitu. Tapi taukah saudara. Tuhan tidak dibatasi dengan gini gitunya kita. Manusia. Elisabeth katanya terlalu tua. Maria katanya terlalu muda. Itulah manusia. Dibatasi dengan waktu. Tapi taukah saudara. Tuhan kita tidak pernah dibatasi dengan waktu kita. Tuhan tidak terikat dengan jam tangan saudara. Apapun mereknya itu. Oke. Tuhan tidak dibatasi dengan jadwal kita. Agenda kita. Kalender kita. Dunia berkata belum waktunya. Tapi Tuhan berkata sekarang waktunya. Yesus ngomong sama murid-muridnya. Kamu berkata empat bulan lagi baru tiba musim menuai. Tapi aku berkata kepadamu. Sekarang waktunya masa penuaian sudah tiba. Ladang sudah menguning. Siap dituai. Tepuk tangannya pulau yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara harus sadar. Cara Tuhan bekerja. Itu adalah Tuhan tidak melihat keterbatasan kita. Buat saudara yang merasa. Wah bisa gak ya ini terjadi. Bisa gak ya aku ngalami kayak gitu. Atau mujizat itu aku alami. Sekali lagi. Tuhan tidak melihat keterbatasan. Yang Tuhan lihat rencananya dalam hidupmu. Oke waktu Tuhan melihat Maria. Tuhan melihat hatinya. Bukan usianya. Jadi tolong singkirkan pertimbangan usia itu. Waktu Tuhan melihat Maria. Tuhan melihat ketatannya Maria. Bukan pengalamannya Maria. Memang proyeknya proyek besar. Jadi ibu yang akan melahirkan dan membesarkan. Mesias. Ini proyek besar. Gak main-main. Harusnya kualifikasinya begini, begitu. Maria belum punya itu semuanya. Kalau anda pikir perkara besar harus dimulai dengan orang yang paling berkualifikasi. Maria sudah tercoret. Tapi buat Tuhan tetap dihitung dan ditulis sama Tuhan. Tuhan tetap tulis. Saudara. Tuhan tetap perhitungkan hidup saudara. Mungkin keluargamu mendiskualifikasi engkau. Tapi Tuhan tetap mencatat. Tuhan tetap memperhitungkan saudara. Tuhan melihat iman saudara. Tuhan bukan melihat penampilan saudara. Amin. Karena Tuhan hari ini mau ngomong sama kita semua. Aku pilih kamu. Mungkin buat manusia anda gak dilirik sama sekali. Tapi saudara percaya gak? Tuhan pilih saudara. Bahkan hari ini anda datang beribadah dan mendengarkan pesan firman Tuhan yang disampaikan. Ini gak kebetulan. Dari sekian banyak orang di Jakarta. Tapi anda yang mendengarkan pesan ini. Saya percaya ada purpose. Ada maksud dari Tuhan. Dan doa saya setiap maksud Tuhan itu. Terlaksana dan tergenapi dalam hidup saudara. Saya juga ngalami pengalaman seperti Maria. Pertama kali saya jadi gembala sedang. Usia saya masih 20 tahun. Saya jadi pendeta mengembalakan satu gereja. Waktu itu banyak orang yang bertanya-tanya. Apa bisa? Masih terlalu muda. Gak punya pengalaman. Gini gitu dan macem-macem. Meragukan apakah saya bisa melayani Tuhan sebagai gembala sedang. Dan saya masih ingat pada waktu itu. Waktu zaman itu saudara ku ya. Toko buku Kristen masih cukup banyak. Dan saya juga orang yang suka baca buku. Jadi saya suka beli buku-buku. Nah biasanya toko buku Kristen itu akan memberikan diskaun khusus buat pendeta. Namanya juga toko buku Kristen. Jadi pendeta dikasih diskaun. Nah suatu kali saya pergi ke satu toko buku Kristen di kota Solo. Setelah selesai saya milih buku. Saya mau bayar. Saya ngomong sama mbak petugas penjaga tokonya. Mbak jangan lupa dikasih diskaun khusus pendeta ya. Dia ngomong loh ini bukan buat semua orang. Ini diskaun khusus pendeta. Saya ngomong saya pendeta mbak. Mbaknya gini. Amasah. Tampang saya tidak meyakinkan sebagai pendeta saudara ku. Umur 20 tahun artinya di mata mbaknya itu gak mungkin orang semuda saya jadi pendeta. Bukan cuma itu. Secara tata gereja usia saya juga masih belum memenuhi syarat untuk jadi pendeta waktu itu. Saya lupa ya. Syaratnya itu 22, 23 atau 24 tahun untuk jadi PDP. Tapi saya waktu itu kan masih 20 tahun jadi belum bisa. Artinya secara organisasi gereja pun saya masih belum layak untuk jadi pendeta. Dan saya juga ingat. Dan saya juga ingat awal-awal saya merintis gereja itu saya melayani door to door. Dari pintu ke pintu. Pelayanan dari rumah ke rumah untuk melayani jiwa-jiwa. Untuk mendoakan dan menjangkau jiwa-jiwa. Oke itu saya lakukan. Nah karena saya orang asli Solo. Pada gereja yang saya rintis ada di kota Jogja. Saya gak kenal siapa-siapa disana. Jadi saya didampingi oleh jemaat gereja kita yang memang orang sana. Dan usianya dia senior kalau gak salah sekitar 60-70 tahun sekitar itu. Saya pendetanya umur 20 tahun. Anda bisa bayangkan ya skemanya seperti apa. Dan saya masih ingat itu pengalaman yang tidak terlupakan. Karena setiap kali dia bawa saya untuk ketemu sama teman-temannya. Pergi ke rumah teman-temannya. Melayani dan mendoakan mereka. Dia akan memperkenalkan saya kepada teman-temannya sesama senior. Nih pendetaku masih sekia. Sekia itu anak kecil. Mungkin zaman sekarang ini istilahnya masih bocil. Tapi diurapi oleh Tuhan. Jadi di matanya dia sendiri dia ngerti. Ini pendetanya masih cili. Masih kecil. Pocah cili. Soalnya aku bocil ini. Sekia ini. Tapi dia juga percaya. Kecil-kecil diurapi oleh Tuhan. Oh saya mau ngomong sama saudara. Kalau anda mendengarkan orang ngomong sama saudara. Kurang gini, kurang gitu. Jangan pernah biarkan semua perkataan manusia. Untuk menghalangi saudara. Maju di dalam Tuhan. Percaya dengan janji Tuhan. Dan melakukan remah yang Tuhan berikan kepada saudara. Apapun tuh halangan dan rintangan. Saya memilih tetap percaya. Walaupun secara manusia saya belum terkualifikasi. Tapi karena Tuhan yang berbicara. Saya percaya. Seperti Maria percaya. Saya juga memilih percaya. Dan ketika saya percaya. Justru disitulah kuasa Tuhan bekerja. Ketika kuasa Tuhan bekerja. Gereja yang harusnya dipimpin anak kecil yang gak ada harapan. Tapi ternyata bisa bertumbuh. Jadi salah satu gereja yang paling maju. Paling besar di kota Jogja. Karena kuasa Tuhan yang membuat. Yang tidak bisa. Jadi bisa. Oh saya mau deklarasikan mulai hari ini. Haha yang sebelumnya Anda tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Satu demi satu. Karena Tuhan yang berbicara. Tuhan akan balik. Mulai Desember nih. Bisa. Bisa itu. Jadi itu. Jadi itu. Terobosan terjadi. Keberhasilan dan kemenangan Tuhan kerjakan. Dan semua janji Tuhan terlaksana. Di dalam hidup surat. Tepuk tangannya. Pulau yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda mungkin yang paling junior di kantor itu. Tapi yang paling junior bisa dibawa Tuhan naik ke yang paling atas. Anda mungkin yang paling bawah. Di kelingkungan karir di Masora berkecimpung. Tapi jangan pernah lupa. Yusuf yang adalah buddha yang di penjara pun. Tuhan bisa bawa naik langsung. Jadi perdana menteri. Yang berkuasa. Tuhan itu bisa bekerja itu gini. Stage by step. Stage by stage. Jadi step by step Tuhan bisa angkat kita maju. Tapi jangan batasi Tuhan. Ada momennya Tuhan tidak bawa saudara step by step. Tapi ada momennya langsung naik ke atas. Oh saya berdoa. Ada orang di tempat ini. Desember ini. Momennya promosi. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Nyata dalam hidup. Tepuk tangannya yang paling meriah. Tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Kuncinya. Percaya. Kuncinya. Percaya saja. Boleh gak anda katakan percaya saja. Semuanya katakan saya mau percaya saja. Kuncinya kalau sama Tuhan. Percaya. Kurang ini. Kurang itu. Masih belum begini. Masih gitu. Sudah terlambat. Sudah begini. Itu semua kan manusia. Tapi kalau Tuhan yang ngomong. Percaya. Percaya bukan karena kita sudah melihat bukti. Percaya bukan percaya separuh hati. Tapi. Just believe. Percaya saja. Pokok kalau Tuhan yang ngomong. Apapun Tuhan ngomong. Semustahil apapun itu. Setidak mungkin apapun itu. Tapi kita tetap percaya. Hari ini anda duduk mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Duduknya sama. Di ruangan yang sama. Dengar kotbah yang sama. Tapi hatinya di dalam mendengarkan perkataan pesan Tuhan. Itu bisa berbeda. Mungkin sebagian menerima perkataan ini sebagai kotbah pendeta. Biasa. Ya maka ini akan menjadi kotbah pendeta biasa saja buat saudara dan namanya pendeta manusia no power. Tidak punya kuasa dan nothing will happen. Tidak ada yang akan terjadi. Tapi ada sebagian orang di tempat ini saya berdoa sebagian besar atau semuanya di tempat ini ketika mendengar perkataan ini disampaikan. Anda percaya benar manusia yang berkata-kata ini datangnya dari atas perkataan yang roh kudus sendiri mau berbicara kepada kita dan anda mendengar bukan cuma dengar tetapi engkau sedang buka hatimu. Engkau sedang terima itu, engkau sedang amini itu, engkau sedang sambut firman Tuhan itu. Engkau percaya. Dan buat saudara yang dikatakan ini akan terlaksana. Desember ini akan jadi bulannya, mujizat bulannya, keajaiban bulannya, terobosan-terobosan besar dia kerjakan di dalam kehidupan saudara. Just believe. Kuncinya percaya saja. Maria dan Elisabeth jenis orang yang mudah percaya. Saya kasih garis bawah mudah percaya. Kita baca dulu Lukas 1 ayat yang ke 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sampai disitu pembacaan kita. Awalnya ketika Maria mendengar pesan Tuhan yang disampaikan malekat Gabriel itu. Itu kayak gak masuk akal. Hah? Masa aku hamil? Kan gak ada laki-lakinya. Gimana caranya? Gak logis ini. Gak masuk akal ini. Impossible ini. Tapi buat Maria. Hanya butuh beberapa saat saja. Langsung setelah itu dengan cepat. Dia merubah. Langsung ngomongnya. Jadi padaku. Aku gak tau gimana caranya semuanya itu bisa terjadi. Tapi aku percaya. Jadi. Aku terima. Yang kau katakan Tuhan. Jadi. Aku percaya. Itu hatinya Maria. Hati yang muda percaya. Sering kali kita baru percaya kalau ngeliat bukti. Sering kali kita baru percaya kalau ini dulu, itu dulu. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Percaya itu bukan soal apa yang kita lihat. Situasi kondisi kita. Percaya itu soal siapa yang berbicara. Karena gini. Misalnya anda sakit. Terus kemudian dokter ngomong sama saudara. Secara medis gak bisa nih. Sudah angkat tangan. Dia bohong apa dia ngomong benar? Dia ngomong benar. Dia gak nipu saudara. Benar. Secara medis. Memang tidak bisa disembuhkan. Tapi. Kalau yang ngomong Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang membentuk dan membuat setiap organ-organ tubuh kita. Dan Tuhan ngomong. Kamu sembuh. Saya mau ngomong sama saudara. Perkataan Tuhan itu akan meng-override. Semua perkataan manusia. Semua perkataan ahli kesehatan. Semua perkataan dokter dan medis dan penelitian apapun. Perkataan Tuhan. Kalau engkau terima. Maka itu akan terlaksana. Jadi gak ada yang bohong tuh. Yang satu ngomong. Sudah terlambat. Yang satu ngomong. Gak ada harapan. Tapi yang satu ngomong. Sembuh. Dua-duanya benar. Tapi kalau yang engkau percaya. Yang terbatas. Yang terbatas yang engkau alami. Tapi kalau engkau percaya firman Allah. Maka yang tidak terbatas bisa terjadi dalam hidup saudara. Anda sekarang punya hutang yang besar sekali. Dan anda gak tau gimana caranya menyelesaikan. Anda dikejar sama debt collector. Terlibat dengan pinjol. Karena satu kesalahan konyol. Akhirnya anda ngalami financial disaster. Bencana keuangan dalam hidupmu. Dan secara manusia. Dan secara manusia. Gak ada harapan. Sudah habis nih. Secara keuangan habis. Gak mungkin lunas hutang itu. Temen saudara yang ngomong gitu ya benar. Dia gak bohong. Dia orang baik. Dia gak bohong. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia manusia. Tapi jangan lupa loh. Anda masih punya Tuhan. Dalam hidup ini. Seberat apapun yang anda hadapi. Anda tidak sendiri. Anda masih punya Tuhan. Dan dia adalah Bapak yang baik. Yang sayang sama kita. Sayang sama anak-anaknya. Dan kalau engkau datang sama Bapak yang baik. Dan Tuhanmu tuh ngomong lunas. Alkitab ngomong. Bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ibaratnya kalau konglomerat yang ngomong. Dan membackup saudara hutangmu tuh lunas. Dia ngomong gitu. Anda percaya gak hutang saudara bisa lunas? Bereslah kecil buat dia. Buat anda berat. Buat dia kecil lah. Dengarkan baik-baik. Tuhanmu. Dialah konglomerat. Di atas segala konglomerat. Pejabat. Di atas segala pejabat. Raja. Di atas segala raja. Tuhan. Di atas segala Tuhan. Dan Allah. Di atas segala Allah. Kalau dia ngomong lunas. Dia ngomong beres. Bukan masalahnya berapa itu. Hutangmu masih berapa digit. Minusnya berapa banyak. Dihitung tujuh keturunan. Gak selesai. Itu buat kamu. Buat kita manusia. Tapi kalau buat Tuhan. Tuhan ngomong lunas. Itu kecil buat Tuhan. Enggak kerasa. Ketika dia berkata. Yang dikatakan. Terlaksana. Hari ini terima janji Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Terima kesembuhan. Terima kelepasan. Terima kemerdekaan. Dari dosa. Dari semua keterikatan. Addiction apapun. Narkobaka. Pornografika. Hari ini. Saya deklarasikan freedom. Kemerdekaan. Dan kelepasan. Terjadi. Katakan amin. Dan tepuk tangannya. Pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ini Tuhan. Karena itu jangan ragu. Hidup kita itu. Ketika menerima perkataan. Bukan tentang situasi kitanya. Tapi siapa yang ngomong dulu. Itu yang paling utama. Kalau anda nganggap Tuhan blur. Tuhan kayak gak real gitu. Ya. Anda gak bisa ngalami apa-apa. Tapi kalau buat saudara. Anda benar-benar percaya Tuhan itu nyata. Tuhan mau itu hidup. Yesus itu tidak berubah dulu. Sekarang. Sampai selama-lamanya. Engkau akan ngalami. 2000 tahun yang lalu. Yesus melakukan mujizat. Hari ini pun. Engkau masih bisa mengalami. Mujizatnya. Kuasanya. Yang sama. Bekerja dalam hidup saudara. Sekarang kita ngeliat Elisabeth. Lukas 1 ayat yang ke-45. Ditulis begini. Dan berbahagialah ia. Yang telah percaya. Nah ini yang berbahagia. Yang telah percaya. Sebab. Mari kita baca bersama. Dua, tiga. Apa yang dikatakan kepadanya. Dari Tuhan. Akan. Terlaksana. Ini perkataan Elisabeth. Jadi ayat emasnya kita. Sepanjang bulan Desember ini. Yang dikatakan. Akan. Terlaksana. Jadilah orang yang gampang percaya. Ada orang itu gak mau percaya. Dengar khutbah kayak gini. Ngomong apa ini. Ya ada. Gak usah pendeta kayak saya. Yang gak ada apa-apanya yang ngomong. Yesus pun. Yang ngomong zaman itu emangnya semua percaya. Yesus sendiri. Tuhan turun jadi manusia. Ngomong. Ada orang-orang yang menolak. Jadi. Memang ada orang yang. Hatinya gak mau terima firman. Oh apa ini semua. Tapi ada orang-orang. Yang kedua. Hatinya susah percaya. Tapi masih mau percaya. Jadi ini masih mendingan. Ini jenis Thomas. Kalau gak ngeliat sendiri. Kalau tangannya gak aku cucukkan sendiri. Dilubah bekas paku itu. Aku gak akan percaya. Jadi hanya kalau ngeliat bukti. Dia mau. Percaya. Kalau belum ngeliat. No way. Itu. Percaya. Tapi susah percaya. Percayanya rumit banget. Jelimet banget kalau percaya. Orang yang percayanya rumit. Mujizanya ikut rumit. Beneran. Anda. Untuk percaya sama perkataan Tuhan aja. Wah harus gini gitu. Syaratnya banyak banget. Mari saya beritahu saudara. Mujizatmu syaratnya juga kan banyak banget. Serumit. Engkau percaya. Serumit itu mujizat. Bisa engkau alami dalam hidupmu. Makanya. Orang-orang yang. Pinter-pinter. Tapi kebelinger. Paling susah ngalami mujizat. Tapi orang-orang sederhana. Gampang tuh ngalami mujizat. Coba. Saudara nungkan itu. Itu fakta. Fakta. Kenapa? Karena untuk ngalami mujizat itu bukan dibutuhkan pemikiran yang jelimet. Yang rumit. No, no, no. Tuhan ngomong percaya. Firman Tuhan itu bukan sekedar dipikirkan. Tetapi dipercayai. Ini yang ketiga. Hati yang mudah percaya. Kayak Maria. Malaikat Gabriel ngomong. Kamu akan hamil. Kamu akan melahirkan sang juru selamat. Mesias. Dipikir ini kebesaran ini. Ini proyek gede banget. Ini Maria. Ini aku siapa ini? Dipilih Tuhan. Melahirkan sang juru selamat dunia. Saudara saja kalau sudah kerja puluhan tahun. Mungkin sekarang usia saudara 60 tahun. Dan mungkin penghasilan saudara gak jauh dari UMR. Tapi Tuhan ngomong kamu jadi triliuner. Misalnya gitu. Skala dunia. Wah. Ada. Ini. Mikirnya gak keburu. Gak bisa saudara aku. Gak sampai mikirnya. Maria itu gak sampai mikirnya. Tapi walaupun pemikirannya gak nyampe. Sama perkataan Tuhan. Rencana Tuhan itu. Hatinya. Percaya. Doa saya terhadap firman Tuhan hari ini. Hatimu. Percaya. Bulan Desember. Bulan mujizat. Bulan ini. Bulan keajaiban. Bulan ini. Jawaban doa dan terobosan dan kemenangan. Tuhan akan kerjakan. Di dalam hidup saudara. Doa saya. Ada hati yang percaya. Amin. Saya tahu. Sebagian dari kita dalam keadaan yang susah. Dalam keadaan yang berat. Anda sudah berusaha. Tapi semua pintu tertutup. Anda lakukan yang terbaik. Kerahkan semua yang Anda bisa lakukan. Anda doa. Bahkan Anda puasa. Yet nothing happen. Kayaknya gak tembus juga. Gak bisa juga. Itu fakta yang Anda alami saat ini. Tapi saya ngomong sama saudara. Sabar ya. Jangan putus asa. Jangan lemah hati dan menyerah. Tetap. Tidak percaya. Tidak percaya. Abraham terima perkataan Tuhan. Dan dia percaya. Tapi gak langsung terjadi. Sekian lama butuh dia nunggu. Gak langsung terjadi. Tapi hatinya. Tetap. Percaya. Dan akhirnya. Semua perkataan Tuhan. Tidak ada yang tidak. Pasti. Terlaksana. Pokok kalau Tuhan yang ngomong. Gak bisa salah. Saya pernah ngalami. Waktu itu. Ketika istri saya hamil. Anak kami yang ketiga. Sekarang sudah cukup besar. Namanya Jane. Tapi waktu. Masih proses kehamilan itu saudaraku. Dikontrol dokter yang terakhir. Dokter ngomong. Oke. Nanti kamu datang lagi. Persis di HPLnya. Hari perkiraan lahirnya. Tanggal sekian. Sudah dikasih tau sama dokter. Kamu datangnya tanggal sekian ya. Jadi ini kontrolnya sebelum waktunya. Terakhir. Disuruh datang tanggal ini. Itu dokter yang ngomong. Dan itu salah satu dokter yang sangat pinter. Salah satu dokter terbaik di Jakarta. Menurut saya dokter itu bohong apa tidak? Ya enggak lah. Ya bener lah. Itu yang dia tau. Tapi. Setelah itu. Istri saya ngerasa kayak dorongan di hatinya. Kontrol lagi. Balik lagi sekarang. Jangan nunggu nanti. Sekarang. Sekarang. Jadi dia ada di dua sisi. Satu dokter yang pinter ngomong begitu. Tapi sisi yang lain. Dorongan roh kurus bicara. Kontrol sekarang. Cek sekarang. Kalau saudara di posisi itu apa yang anda lakukan? Istri saya ambil langkah iman. Dia balik dan dia kontrol lagi sama dokter itu. Walaupun belum waktunya. Sehingga ketika dia masuk ruangan dokter itu. Dokternya ngeliat kamu. Loh kok kamu sudah datang? Kan belum waktunya. Istri saya ngomong. Enggak apa-apa dok. Cuma mau cek aja. Ya sudah. Akhirnya dokternya cek. Dokter yang ngomong belum waktunya. Ketika dia cek. Dianya yang kaget. Kenapa? Karena terjadi rembesan. Dokter ngomong itu kasus langkah. Yang hampir gak pernah terjadi. Jadi rembesan ya gak keras apa-apa. Semuanya baik. Proses mengandung semuanya baik. Gak ada apa-apa. Nge-rembes air ketubahnya. Jadi air ketubahnya itu sudah habis. Dokter ngomong. Ini kalau kamu datang besok. Atau besoknya lagi. Gak akan tertolong bayi itu. Kalau ngikuti perkataannya dia sendiri. Harus ngikuti jadwalnya dia. Gak tertolong bayi itu. Tapi karena istri saya ngikuti perkataannya Tuhan. Bayi itu selamat. Saya mau ngomong sama saudara. Gak peduli manusia ngomong apa tentang hidupmu. Hari ini terima perkataan Tuhan. Terima firman Tuhan. Maka engkau selamat. Keluargamu selamat. Ku percaya janjimu. Semuanya bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Ku berjalan dalam firmanmu. Mujizatku dinyatakan. Saat ini Tuhan. Ku percaya padat janjimu. Ku berjalan dalam firmanmu. Mujizatku dinyatakan. Dalam hidupmu selamat. Mari semuanya kita angkat. Dua tangan kita tinggi-tinggi. Katakan sama Tuhan. Ku percaya janjimu. Ku percaya janjimu. Ku berjalan dalam firmanmu. Firmanmu. Mujizatku dinyatakan. Saat ini Tuhan. Tuhan. Ku percaya padat janjimu. Ku berjalan dalam firmanmu. CU percaya padat janjimu. Ini pesan firman Tuhan hari ini, percaya saja. Kalau Tuhan yang ngomong, mari belajar percaya. Dan percaya pertama yang perlu kita lakukan adalah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita ngomong kalau orang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anda harus tahu, ketika Anda menerima firman Allah, status kita sebagai anak Allah dan bukan, oh bedanya besar. Firmannya sama, tapi statusnya beda, hasilnya berbeda. Saya mau memastikan kita semua di sini adalah orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Karena itu saya ajak saudara untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan terima pengampunan dosa dan hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, kita angkat dua tangan kita, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosa-dosa ku, selamatkan aku ya Tuhan, jadikan aku anak-Mu. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus, aku mau melayani Yesus seumur hidupku. Pakai aku ya Tuhan, untuk menjadi saksimu, menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, ayo percaya terhadap firman Tuhan. Anda percaya bulan ini, bulannya mujizat, bulannya keajaiban, bulannya hal-hal yang luar biasa Tuhan akan perbuat dalam hidup saudara. Mungkin sepanjang tahun kayak nothing, nothing, kering semuanya. Tapi ayo percaya saudaraku, ini something special di bulan Desember ini. Tuhan mau buat untuk hidup saudara. Anda percaya itu? Apakah Anda percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus? Dua ribu tahun yang lalu dia turun ke dunia, mati bagi kita. Di kayu salib, sehingga kita yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang gagal. Mari kita persiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur itu. Anda yang belum menerima, boleh angkat tangan. Petugas akan datang dan memberikan roti dan anggur kepada saudara. Dimanapun Anda berada. Anda yang mengikuti secara online, ayo gabung. Mengikuti perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur. Anggur kalau Anda tidak ada, bisa diganti dengan teh. Bahkan air putih. Karena pada intinya, itu adalah sarana yang kita bisa pakai. Dalam mengikuti perjamuan kudus ini dengan sikap menghormati Tuhan kita. Mari kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Malam itu, dalam perjamuan terakhir, Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti. Kemudian memecah-mecahkannya. Serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang kita angkat sekarang ini? Walaupun ini roti. Tapi karena yang ngomong itu Yesus. Yesus ngomong, inilah tubuhku. Apakah Anda percaya bahwa yang kita lakukan ini? Kita sedang masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Anda yang percaya, dengan iman kita terima bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan itu di tangan kanan kita. Demikian pula Tuhan mengangkat cawan yang berisi anggur itu. Serta berkata, inilah darahku. Darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya bahwa kita sedang masuk dalam persekutuan dengan darah Kristus? Apakah Anda percaya darahnya berkuasa untuk menghapuskan dosa-dosa saudara? Dan mengaruniakan kebenaran Kristus atas hidupmu? Apakah Anda percaya melalui darah Kristus? Maka kutuk dipatahkan dan digantikan dengan berkat-berkat ilahi dari Tuhan. Apakah Anda juga percaya bahwa oleh darah Kristus, oleh bilur-bilurnya, sakit penyakit kita disembuhkan. Dan momen perjemuan kudus ini momen Anda menerima kesembuhan atas segala sakit penyakit dalam tubuh saudara. Apakah Anda percaya? Mari kita terima bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah, letakkan cawan itu. Angkat dua tangan saudara. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat tubuhmu. Buat darahmu. Kami terima Pengorbananmu ya Tuhan. Kasihmu ya Tuhan. Puasamu ya Tuhan. Mengalirlah. Mengalirlah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika manusia berkata sudah terlambat. Tapi Tuhan berbicara, Aku baru memulai. Lihat, Aku memulai. Sesuatu yang baru dalam hidupmu. Ketika dunia berkata, Masih belum waktunya. Tapi Tuhan berkata sama saudara, Sekaranglah waktunya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Ku percaya jantimu. Ku berjalan dalam dirhanu. Amin. Amin. Mujizatmu. 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 Dinyatakan dalam hidupmu. Mari yang terakhir. Yang terbaik. Katakan bersama-sama. Ku percaya. Tuhan. Ku percaya jantimu. Ku berjalan dalam firmanu. Mujizatmu. 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 Dinyatakan. Tuhan. Saat ini. Tuhan. Ku percaya. Pada janimu. Pada janimu. Ku berjalan dalam firmanu. Mujizatmu. 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 Dinyatakan dalam hidupmu. Mujizatmu. Dinyatakan dalam hidupmu. Dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih. Amin.